Intro Adanya kabar kemungkinan pelaku bom bunuh diri di Filipina merupakan warga negara Indonesia. Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa setelah melakukan konfirmasi dengan pihak Filipina, hingga kini identifikasi pelaku belum dapat dikonfirmasi, dan masih menjalankan proses identifikasi dan investigasi. Otoritas Filipina menyebutkan pelaku bom bunuh diri di gereja di Pulau Jolo, merupakan pasangan suami istri asal Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dirinya terus berkomunikasi dengan otoritas Filipina untuk memastikan identifikasi kebenaran pernyataan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menlu saat menghadiri acara Deep Lovers yang digelar di Padang pada Sabtu siang. Informasi yang baru diperoleh sampai hari ini, identifikasi pelaku tidak dapat dikonfirmasikan. Proses investigasi dan identifikasi masih terus dilanjutkan, dan Menlu masih akan terus melakukan komunikasi dengan otoritas Filipina. Retno juga tidak mau berandai-andai jika pelaku bom bunuh diri itu benar merupakan WNI. Ia mengatakan yang saat ini menjadi prioritas ialah mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri tersebut. Ini baru yang mau berhubungan dengan PANWATU. Oh, saya pikir mau Filipina. Mungkin saya bicara mengenai Filipina dulu ya. Yang WNI dua orang itu tak? Jadi, kan teman-teman mendengar adanya kabarnya. Sekali lagi mendengar adanya kabar kemungkinan. Nah, dari kemarin kita sudah melakukan komunikasi dengan otoritas di Filipina. Nah, informasi yang kami peroleh sampai pagi ini, kemarin saya melakukan banyak sekali komunikasi di telepon, dan tadi pagi juga melakukan komunikasi. Informasi yang kita peroleh sampai hari ini, menyatakan bahwa identifikasi pelaku belum dapat dikonfirmasikan. Menteri Dalam Negeri Filipina, Eduardo Au, sebelumnya mengatakan dua pelaku serangan bom bunuh diri di gereja Katolik Pulau Jolo adalah pasangan WNI. Serangan itu menyebabkan 22 orang tewas, dan 100 lainnya luka-luka. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyesalkan pernyataan pemerintah Filipina yang menyebutkan pelaku peludakan gereja di Pulau Jolo adalah pasangan asal Indonesia. Menurut Kementerian Luar Negeri, pernyataan tersebut disampaikan tanpa verifikasi sebelumnya. Dari Padang, Budi Sunandar, AINUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.